page virtualred dari PS 2021 sampai saat ini saya syuting 1 November 2024 belum ada kabar update ya ke versi 9 kah atau kayak gimana ya jadi apakah masih worth it ya untuk dipakai virtualred virtualred ini bisa dibilang masih ada di page yang terbaik ya dalam segi kelengkapan lengkap banget dari stadium udah ada lengkap banget lah ya hampir di seluruh dunia ada stadiumnya tapi ya itu sampai sekarang belum ada update jadi kayak baju kita harus update lagi manual ya untuk versi yang terbaru musim yang terbaru maksudnya 2024-2025 nah jadi untuk melengkapi ya virtualred saya mau update sedikit tentang scoreboardnya atau pepan score karena saya yang paling major dari update suatu page harddisk itu yaitu pepan score ya pagi saya akan jual harddisk juga ya yang isinya ada p21 dan virtualred karena virtualred itu besarannya hampir 400 giga an ya jadi buat yang kepunya waktu download atau waktu downloadnya sempit ya karena emang enggak ada link kayak Google Drive atau mediafire nya jadi harus terus lewat mega dan apa gitu agak lama saya downloadnya aja hampir berapa hari gitu ya paking gedenya gitu jadi buat yang mau check out harddisk beserta P21 atau dengan page ya page virtualred atau smokepage juga boleh ya kalau kalian ada kendala di harddisk lagi kebetulan pengen beli harddisk atau malas download dan lain sebagainya bisa cek linknya ada deskripsi video ini ya Oke kita cek dulu untuk memastikan ya masterlinknya masterlink untuk scoreboard primer linknya ya Coba kita lihat nah keunggulannya ini doang sih kalau di virtualred ya tuh jadi kalau kita pakai primer league nanti sesama tim primer league ya di exhibition match nanti akan muncul seperti ini jadi ganti-ganti latar gitu terus misalnya kita pakai liguan ya liguan versus liguan juga akan berubah ya berubah juga liga juga kayak gitu jadi itu sih yang paling bagus ya saya coba pasang di football live nggak nggak bisa kayak gini loh kenapa ya boleh ganti lagi kayak gini jadi ini emang worth it banget sebenarnya virtualred ya dari saya juga lumayan besar jadi pasti lengkap ya Oke coba kita lihat untuk primer league yang term di sini ya yang bawaan dari V8.6 kayak gimana untuk baju masih yang kemarin ya lihat scoreboardnya harusnya sih belum update maksudnya mau jadi ada perbandingan gitu ya yang dulu kayak gimana nanti saya pasang yang baru apakah berubah atau enggak gitu ya soalnya saya nemu nemu apa namanya nemu sourcenya juga enggak terlalu gitu ya dia bilang belum semuanya update gitu jadi takutnya enggak semuanya update juga ya oke dia masih yang kayak gini ya sky sports sekarang coba kita masukin ya scoreboard yang terbarunya saya download buat musim yang sekarang nih oke di sini ya ininya welcome to my post dari edward7777 jadi buat yang mau download ya harus punya scoreboard dulu kalian bisa klik yang ini latest scoreboard server nanti akan muncul buat downloadnya terus juga download latest steam color latest euro and acl ada Champions League modul terus juga replay fix ya nanti tinggal masukin aja sih ini mah di apa namanya tuh ini di luar ini di live cpk ya nanti nah kalian pertama download dulu all-in-one 22425 base jadi bentukannya seperti ini ada Copa America Euro Champions League AFC Premier League Prime FA Cup Community Shield La Liga bisa kalian baca sendiri lah ya nah kalau udah kalian download nih nanti akan bisa seperti ini ya untuk baru saja baru saja saya download ya 1,75 giga jadi ini dapat banyak scoreboard ya oke kalau udah kita coba buka ya nah bentukannya seperti ini ya kalau udah scoreboard server all-in-one kalian tinggal di apa namanya tuh di winrar di extract nanti akan muncul seperti ini ya nah jadi bentukannya seperti ini ini kalian tinggal copyin aja ya scoreboard server ini kalau dari virtualred ya dari virtualred masuk ke e-football e-football periode 1 masuk ke sini konten scoreboard server masuk ya nah disini harus di uploadnya cuman karena saya takut pada bentrok ya kita coba satu-satu aja kita mau coba di Inggris ini buat contoh aja sih oh ini dari exhibition coba kita lihat ya exhibition ada exhibition ada ya oke kita masukin exhibition nah sekarang ini ngikutin papan score dari FC24 ya oke sama kita coba satu lagi lah ya Inggris Premier League Prime nih saya penasaran nih Premier League Prime oke kita buka juga Inggris Premier League Prime ada nggak nggak ada ya Premier League Prime oh ini ada Premier League Prime video oke coba kita lihat ini Prime video ini Prime aja ya nah kalau udah kita ambil mapnya ya oke di sini kita cari mapnya ini ya Premier League Prime 17 kita ambil terus kita bikin juga lainnya di sini mana England ini banyak banget nih saking lengkapnya nih ke England 17 ini ya coba kita nah gitu kita rapihin aja pake tab nah kalau udah kayak gini tinggal di save kok yang exhibition ya exhibition juga belum exhibition apa mana exhibition oh ini exhibition ambil masukin ke sini nah udah kalau exhibition itu misalnya kalian timnya beda liga ya nanti dia akan nampilinnya exhibition oke kalau udah di save langsung aja kita coba jalanin papan skornya dari football live eh football live saya sering bahkan seringan bikin video football live di football 2024 eh football lagi PS 2021 virtual red ya oke coba kita cek gimana papan skornya apakah sudah yang terbaru ini kalau untuk ini nya beda-beda ya untuk temanya saya nggak tau gimana caranya virtual red setiap menu ganti loh kalau kita masuk kayak gini kadang kayak gini jadi nggak usah di update manual gitu oke juga ya virtual red oke sekarang coba kita mainin exhibition match dulu ya misalnya tim dari seri A seri A ya komo misalnya komo lawan eksport kali ya indonesia lah indonesia mana cu eksport oh 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 enggak ada loh mensuansi deh nah bentukannya kayak gini di skateboardnya udah langsung terbaca ya FC24 saya belum lihat sih skateboard FC24 kayak gimana sekarang aja kita cek sebenarnya ini bisa dipakai buat patch manapun nih asal kalian tau map competition nya ya oke lihat nih skateboard FC24 oke sudah mulai masuk oke mirip sih ini oke mantap oke kuning eh kuning hijau putih gitu ya bentukannya Emil Audero Rafael Varane untuk stadium juga ini nggak dari komo sih harusnya ini lumayan unik stadium nya ya kayak di hutan gitu nih nice mola ya bajunya ternyata atau udah update nggak tau oke untuk grafik edit nya sih nggak perlu diraguin lah ya kalau virtual red nggak macem-macem nah ini dia untuk grafik papan skor ya ngomongin papan skor di football live eh 2021 virtual red football live mulu nih main kece sih main ya kalau main di exhibition match sama temen kalian beda tim beda liga nanti akan munculnya seperti ini ya gokin mantap 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 oke coba kita lihat untuk tampilan dalemnya seperti ini nah not bad ya kenapa itu jatuh coba kita sekarang coba di liga inggris ya biar ada perbedaan prime ya tadi kita masukin prime di purple boleh deh arsenal oke ini BBC ya coba kita ganti jatuh sembilan oke coba kita cari prime ya untuk ini lengkap banget ya jadi nggak sama nggak satu tv doang ada no tv ada tspn ee sport mana primer league england england gila banyak banget ee fpl primer league dong nah primer league coba kita lihat prime ya ini ya yang terbaru tadi kan prime video ini bawaan dari virtual arena kalau ini yang kita baru masukin ya oke coba kita cek gimana scoreboard dari prime sudah setengah 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 ini dia stadium langsung lari liverpool push lumayan bagus nih oke ada tunnelnya juga ya ini stadium dari virtual arena sih oke untuk itunya masih nabrak nabrak ya wasitnya juga nggak ngambil bola oke oke supporter supporter the rage you never walk alone expedia itu untuk cutscene-cutscene nya beda-beda kan kalau tadi kayak begini kalau sekarang kayak begini ya jadi emang udah disetting sih dari sananya ya dari virtual arena jadi ini emang bagus sih ini komenternya kenapa nggak ilang oh iya saya lupa masukin yang lain-lainnya kayak ada liga yang ada sini kah nanya national inggris dulu band cuma ini ganggu banget yang dibawahnya komentator Peter Durie dan Jim Beglin oke untuk ininya oke lumayan fresh ya baru liat court board ini ini dari prime prime itu yang minuman itu bukan sih oke regard Ben White David Raya Jorginho Johan Timber Sterling udah ada disini juga ya jadi udah update transfer Zivchenko mau sama disalah oke untuk ininya lumayan kece uff ininya warna-warni gitu ya oke banget lah nice ya oke ntar kita liat replaynya ya sokat Arsenal ya ampun harus sama kita nih aduh ya kita liat replaynya iih replaynya football loh masih tidak ada replay ya oke sudah dulu untuk video kali ini jadi ini update aja buat yang mau nambahin untuk startnya kayak gini ya ada ininya oke oh ini prime ini prime live streaming kirain prime minuman ya ini prime ini tempat streaming oke sudah dulu untuk video kali ini ya jadi ini update aja buat yang pake virtual rate karena belum ada update juga ya jadi ya ini update tipis lah ya buat kalian yang mau update virtual rate kalian kalau gak tau kapan skornya kayak gimana cara update-nya ini caranya ya nanti saya sediain linknya di deskripsi ya buat knowledge buat kalian ya oke ya dulu untuk video ini jangan lupa like dan subscribe bagian para pecinta football life ini saya udah kecuci otak sama football life udah seminggu seminggu full setiap hari football life mulu oke yang mau order harddisk linknya ada di deskripsi video ini ya langsung aja check out di shopee ada 3 stock lagi yang baru 2 yang baru yang baru 1 yang bekas 2 oke ini dari video bye selamat menikmati